Pemirsa harga kedelai impor yang menjadi bahan baku pembuatan tempe di Kabupaten Gersik tembus hingga 12.000 rupiah per kilogramnya. Pengusaha kecil industri tempe di Kota Santri ini hanya bisa pasrah dan mengurangi jumlah produksi tempe hingga 50%. Mereka berharap agar harga kedelai impor bisa kembali stabil. Beginilah aktivitas home industri pembuatan tempe di Desa Kelagonan, Kejamatan Kebomas Kabupaten Gersik, sepi aktivitas. Sejak kenaikan harga kedelai impor, para pembuat tempe di Kota Santri ini mengurangi produksi tempe serta pemilih menaikkan harga jualnya. Harga kedelai yang menyentuh angka 12.000 rupiah per kilogram, membuat pengusaha tempe pasrah dan mereka berharap agar pemerintah menstabilkan harga kedelai impor. Dewi Aminah, pemilik usaha tempe mana lagi? Asal Desa Kelagonan, Kejamatan Kebomas Kabupaten Gersik tidak bisa membuat banyak. Dia memilih masih memproduksi tempe, ketimbang mogok memproduksi seperti produsen tempe lainnya. Meski sudah berjualan secara turun-temurun selama 50 tahun, Dewi Aminah mengaku kenaikan kedelai kali ini paling parah. Beda dengan yang sekarang, dari 6.000 rupiah naik ke 8.000 rupiah, kemudian sampai 11.000 rupiah hampir 12.000 rupiah. Agar home industri tempenya tetap berjalan, Dewi Aminah memilih mengurangi produksi tempe untuk menaikan biaya. Tingginya harga kedelai saat ini membuat Dewi hanya mampu membeli dan memproduksi 35-40 kg kedelai saja. Padahal biasanya Dewi membeli 80 kg kedelai untuk sekali produksi. Kalau kita home industri yang kecil ini, ya kita bertahan, tapi produksinya ini berkurang. Sekarang ini kita bikinnya hanya 35-40 sudah mentok gitu. Dari 80 kg? Dulu bikinnya mulai 80 sampai 1 kental lebih. Harga 6.000 itu 1 kental kita bisa ya. Sekarang hanya 35-40? Sekarang 35-40 sudah mentok. Cuma yang diharapkan dari kita ini, minta dorong dari pemerintah, stabilkan harga saja. Di tempe di tempat ini ukuran kecil dijual dengan harga 5.000 rupiah, sedangkan yang besar 6.000 rupiah. Diketahui sebelumnya pengusaha tempe di desa Kelagonan khususnya di RT9 cukup banyak. Namun lantaran harga kedelai yang terus naik dan tidak stabil, hanya 5-6 warga yang masih bertahan memproduksi tempe. Sampai jumpa di video selanjutnya.